Saudara warga Perumnas 4 kawasan perbatasan Pontianak Kuburaya memasang sepanduk bertuliskan keputusan Bawaslu di sejumlah ruas jalan di Kecamatan Pontianak Timur. Aksi ini saudara dilakukan sebagai bentuk protes kepada KPURI akibat tidak dipindahkannya hak pilih mereka dari DPT Kuburaya. Tidak hanya akan melaporkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia ke Sentra Gakumdu dan DKPP, warga Perumnas 4 Kelurahan Saigon juga memasang sepanduk di sejumlah ruas jalan di Kecamatan Pontianak Timur. Aksi dilakukan sebagai bentuk protes terhadap sikap KPURI yang tidak memindahkan hak pilih mereka dari Kabupaten Kuburaya. Sepanduk yang dipasang ini bertuliskan hasil putusan Bawaslu Kalbar atas sidang yang digelar bulan Oktober tahun 2023 lalu. Di mana poin keempat menyebut pemerintah terlapor yakni KPU untuk mengembalikan 3063 daftar pemilih tetap ke Kota Pontianak. Atas dasar ini, masyarakat memastikan menolak keras jika tetap dipaksa memilih di Kabupaten Kuburaya. Kami warga Perumnas 4 yang memang domisi linya Kota Pontianak berdasarkan KK dan KTP. Ya kami sangat menolak dan kami akan menuntut hak kami sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan Dok Capil menjelaskan bahwa di mana setiap warga itu kalau pindah dia harus mengajukan surat pindah, surat keterangan pindah. Lalu berdasarkan itu kita bisa memilih di mana kita berdemisili. Ya kami bisa memilih di Kota Pontianak karena sesuai dengan KK dan KTP kami. Karena ya memang saya kan warga KTP, KK saya Pontianak. Terus kalau saya memang wilayah rumah saya di Kuburaya. Di wilayah Kuburaya. Tetapi kan kita KK, KTP, kita kota. Jadi kita nggak mau kalau kita disuruh memilih di wilayah Kuburaya karena kita punya alasan tersendiri. Kita kan nggak mau jadi warga Kuburaya. Karena kita takut ke selama ini yang udah terjadi itu kalau kita ikuti aturan Kuburaya kita lalu dipindahin ke sana. Itulah masalahnya kita nggak mau. Tiga poin lain yang dituliskan dalam sepanduk ini diantaranya menyatakan terlapor atau KPU terbukti secara sah melakukan pelanggaran administratif pemilu. Sementara sisanya permintaan mencabut berita acara tentang rekaputilasi penetapan DPT baik di tingkat KPU Kota hingga Provinsi Kalbar. Polemik terkait DPT ini terjadi karena wilayah yang berada di kawasan perbatasan Pontianak dan Kuburaya ini tersangkut polemik batas wilayah. Warga yang sebelumnya berstatus sebagai warga Pontianak menolak masuk dalam wilayah Kuburaya. Dion Setiawan, Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat.